Intro Menjelang selesainya putaran pertama, total Persija hanya mampu menang sebanyak 4 kali dan Persija menjadi tim yang paling banyak seri. Tentunya hal ini pun berpengaruh dengan antusiasme supporter datang ke stadion. Tapi yang menarik adalah kira-kira apa alasan dari teman-teman Jack Mania yang sampai saat ini masih bertahan untuk tetap ke stadion secara langsung? Gue bertahan karena ya mau gimana kan keadaan ya. Dan gue cinta banget sama Persija. Masa iya gue cinta gue tinggalin tuh karena jelek mainnya gak mungkin kan. Namanya cinta kita harus dukung sampai kapanpun itu. Mau di bawah, di atas tetap harus gue dukung. Karena bagi gue rasa bangga cinta lambang monas di dada. Gak akan pernah pudar, gak akan pernah kendor, Persija tetap di dada gue. Mau susah, mau berlangsak, maaf gue tetap cinta Persija. Mau kondisi gimana pun Persija gimana, gue tetap Persija. Karena ini adalah lambang dada gue. Buat pemain Persija, kami datang bukan karena ura-ura tapi karena kami cinta. Tunjukin bahwa Macan masih punya taring. Jakarta masih bisa jadi juara. Oke, jelek, gimana ya. Lalu gue ya emang dari kecil, dari dulu itu emang cinta banget sama Persija. Jadi itu yang alasan lu tetap mencukup. Iya, maupun dia ada di peringkat atas atau bawah. Sekarang kan ada di tengah nih. Gak masalah buat gue, mbak. Oke, Bang, ini kan kita melihat pertandingan makin hari jumlah supporter yang di stadion itu selagi dikit. Boleh dikonfirmasi gak sih dari segi tiketing seperti apa? Oke, beberapa match terakhir ini memang dari data tiketing mengalami penurunan dari jumlah penjualan tiketnya dari Korwil ke anggota. Apalagi pertandingan kali ini juga menurun kembali. Ya, kita lihat aja nanti. Apa sih yang membuat lo tetap bertahan untuk datang ke stadion ini? Kesatu, karena kecintaan sama Persija-nya sendiri. Karena cinta Persija. Karena cinta sih, Kak. Karena cinta. Seberapa besar cinta lo sama Persija sih? Wah, gak kau korte, bener. Sempat cinta banget. Karena gue udah cinta sama Persija. Walaupun kalah, seri, gue tetap dukung Persija. Persija sampai mati. Dan kedua, karena Persija butuh dukungan kita, supporternya The Jack Mania sendiri itu. Oke, harapan lo sendiri untuk Persija seperti apa? Semoga lebih baik lagi, kayak musim selanjutnya, biarpun gitu. Sehingganya masuk ke empat besar. Yang membuat teman-teman Jack Mania ke Bonjeruk sendiri tetap bertahan. Hingga hari ini, pertama, melihat tren negatif Persija di laga terakhir, itu kurang memuaskan. Banyak hasil seri, dia juga, kita buat ngeraih kemenangan aja itu sulit banget gitu. Dibanding musim lalu, musim ini menurut gue paling buruk. Jadi hal itu membuat dirasa memang butuh dukungan? Butuh dukungan. Di kondisi saat ini, seharusnya kita memberi support yang lebih untuk Persija ke depannya, yang bisa lebih baik. Dan itu jadi alasan membuat, nah tetap paling atas tadi. Ya, betul. Ya, siap. Oke. Ya, gimana ya? Saya dari kecil memang suka dengan Persija, walaupun Persija itu lagi terpuruk apapun itu. Tetap saya mendukung Persija selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.